...gabungan berazia sejumlah pengemis dan anak jalanan di wilayah Asahan, Sumatera Utara. Para pengemis dan anak jalanan yang terkena razia kemudian didata dan dibawa ke dina sosial setempat. Informasi ini, Pemirsa, kami akan hadirkan untuk Anda sekaligus menjadi penutup di catatan seputar investigasi pada siang hari ini. Tentunya terima kasih atas perhatian Anda. Saya Richard Liu. Dan saya Bribda Putri Sara, Pemirsa, ingat tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa. Perempuan ini terus menangis dan memberontak saat akan dirazia petugas gabungan di kawasan jalan lintas kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Meski demikian, petugas tetap merazia pengemis, petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dina Sosial Kabupaten Asahan, serta anggota TNI dan Polri, juga menyisir lokasi tempat berkumpulnya anak jalanan. Perhazia ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang mengaku resah dengan keberadaan pengemis dan anak jalanan. Kita melaksanakan penerbitan karena khususnya untuk anak terlantar, anak gelandangan, sudah sangat meresahkan masyarakat Asahan dan sudah banyak pengaduan, banyaknya anak-anak pang di Asahan ini berkuliaran. Dan sangat-sangat kita sayangkan mereka itu kadang-kadang masih ada yang sudah tamat sekolah, dan ada juga yang orang dari luar Asahan yang datang kemari. Seluruh pengemis dan anak jalanan yang terjaring razia kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Asahan untuk didatal sebelum diserahkan ke Dina Sosial setempat. Dari Asahan Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSIR TV. Dari Asahan Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSIR TV.